Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan menyampaikan materi persoalan perdagangan Pengertian Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampai batas wilayah negara dengan tujuan pengalian hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi Teori timbulnya perdagangan Yang pertama adalah teori keuntungan absolut Misalnya ada dua daerah di mana daerah A dan daerah B itu menghasilkan komoditi padi dan kelapa Untuk daerah A itu 50 unit untuk padi dan 25 unit untuk kelapa Sedangkan daerah B 25 unit untuk padi 50 unit untuk kelapa Prinsip hukum keuntungan absolut mengatakan bahwa suatu negara akan berspesialisasi dalam berproduksi barang Di mana negara tersebut mempunyai absolute advance Dari tabel di atas berarti daerah A lebih baik menanam padi Karena keuntungan absolutnya lebih tinggi dibandingkan menanam kelapa Jadi kalau padi itu 50 Sedangkan kelapa 25 Berarti lebih baik menanam padi Sebaliknya daerah B lebih menguntungkan menanam kelapa Jadi kelapanya itu 50 Sedangkan padinya 25 Jadi lebih tinggi kelapanya Dengan demikian apabila daerah A perlu kelapa Lebih baik membeli ke daerah B Sebaliknya bila daerah B perlu padi Maka lebih baik beli di daerah A Yang kedua adalah teori keuntungan komparatif atau relatif Misalnya di daerah A Itu komoditi padinya 40 unit Sedangkan kelapa 30 unit Sedangkan daerah B Padi 20 unit Kelapa 10 unit Teori keuntungan komparatif atau relatif menyatakan bahwa Suatu daerah akan menghasilkan dan kemudian mengekspor Suatu barang yang mempunyai keuntungan komparatif terbesar Atau kerugian komparatif terkecil Dari tabel di atas Daerah A untuk gula mempunyai keuntungan komparatif sebesar 40 Dibagi 20 Sama dengan 2 Sedangkan untuk tembakau Keuntungan komparatifnya 30 Dibagi 10 Sama dengan 3 Dengan demikian daerah A akan memproduksi tembakau Karena keuntungan komparatifnya lebih besar Pada daerah B Gula keuntungan komparatifnya 20 Dibagi 40 Sama dengan 0,5 Jadi 20 Dibagi 40 Sama dengan 0,5 Sedangkan untuk tembakau Keuntungan komparatifnya adalah 10 Dibagi 30 Sama dengan 1 per 3 Jadi daerah B Lebih baik memproduksi gula Karena keuntungan komparatifnya lebih besar Spesialisasi perdagangan Pengertiannya Spesialisasi dalam perdagangan adalah Memperdagangkan komoditas tertentu yang jumlah produknya lebih banyak Faktor-faktor yang mendorong spesialisasi suatu daerah Yang pertama tidak adanya sumber-sumber alam yang berarti Kedua keuntungan komparatif yang tinggi dalam suatu produk Baik dalam persediaan bahan baku maupun dalam permodalan Keterampilan dan kecapkan manusia dan upaya pembangunan lainnya Tiga, hubungan transport dan komunikasi yang cukup baik dengan daerah-daerah lain Sehingga keburukan-keburukan spesialisasi tidak perlu timbul Empat, industri pertanian yang bersangkutan memungkinkan pembagian kerja yang baik Dengan daerah-daerah sekitarnya sehingga membawa keuntungan secara nasional Diversifikasi perdagangan Pengertiannya, diversifikasi dalam perdagangan adalah Memperdagangkan bermacam komoditas untuk berbagai macam keperluan Faktor yang mendorong diversifikasi suatu daerah Yang pertama, prospek jangka panjang yang kurang menentu dari suatu hasil utama Dua, tersedia sumber-sumber alam lain Yang mempunyai prospek yang baik dan permintaan yang lebih elastis Tiga, biaya transport yang tinggi dalam ekspor-impor antar daerah Perdagangan antar pulau Sudah sejak zaman dulu, Jawa mempunyai surplus perdagangan dibanding luar Jawa Terutama beras dan gula pasir Luar Jawa punya surplus kopa, ikan asin dan hasil-hasil tanaman perkebunan Berdasarkan komposisinya, Jawa surplus barang jadi Sedang luar pulau Jawa untuk barang-barang mentah dan setengah jadi Pedagangan luar negeri Perekonomian Indonesia bersifat terbuka Sehingga maju-munturnya tergantung juga maju-munturnya perekonomian dunia Perekonomian Indonesia masih besar pada penyediaan bahan-bahan mentah dan hasil-hasil pertanian Sumbengan terbesar di Indonesia masih berada pada sektor pertanian Bahwa pergembangan tetanaga memang merupakan kunci dari pembangunan pertanian Tanpa pasar, produksi pertanian tidak akan lancar Nah hasil perdagangan luar negeri, hasil ekspor untuk pertanian Yang berdasarkan BPS tahun 2021 Maka yang paling besar dalam hal ini adalah kopi Kemudian menyusul tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah Sarang burung, buah-buahan, rumput laut dan ganggung dan sebagainya Jadi yang paling besar adalah tanaman pergubungan kopi Perjanjian kerjasama internasional Tujuannya adalah Mengingat harga-harga hasil pertanian berfluktuasi Maka untuk mengatasi hal ini perlu dibentuk kerjasama atau organisasi yang menangani hal tersebut Dengan tujuan antara lain stabilitas harga komoditi, stabilitas penerimaan Organisasi kerjasama internasional yang sudah ada Misalnya adalah yang pertama International Rubber Study Group, IRSG Ini adalah untuk karet Kemudian yang kedua International Coffee Organization Aiko Untuk kopi Jadi demikian yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Bila tebal daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh